. Imam Rohani, warga desa Ngerayung, kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tewas usai digigit ular kobra, Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ular kobra yang menggigitnya itu merupakan hewan peliharaan korban. Ular berbisa menggigit korban saat hendak mengganti air minum di kandang. Salah seorang kerabat Imam mengatakan, usai digigit ular King Kobra, korban sempat dilarikan ke RSUD Dr. Sudomo untuk mendapat perawatan. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Imam sudah tak sadarkan diri. Imam disebut meninggal pukul 11 waktu Indonesia Barat atau sekitar 7,5 jam setelah ia digigit. Ia menyebut, Imam sudah lima tahun memelihara ular King Kobra. Adanya kejadian itu, pihak desa meminta Satpol PP dan Damkar Kabupaten Trenggalek untuk mengevakuasi dua ular tersebut dari rumah Imam. Dengan kehati-hatian, beberapa petugas pemadam kebakaran mengevakuasi dua ular itu dengan alat-alat lengkap. Ular diangkut beserta kandangnya dan dibawa ke kantor Satpol PP dan Damkar untuk diamankan. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Trenggalek Triadi Admono menjelaskan, dua ular yang dievakuasi tergolong King Kobra dengan ukuran yang besar. Triadi mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani ular tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!